Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku kembali lagi di channelnya masiri dan kali ini kita ngevlog katana tahun 89 89 sih kalau gak salah ingat saya belum cek di STNK nya lupa saya ini katana 89 ini akan kita jual dengan harga 30 33 juta masih nego lah boleh bosku karena emang ini kita minusnya di bodi, bodi itu butuh beberapa perbaikan bosku nah ini katana tahun 89 ini lampunya depan masih lampu kotak seperti begini bosku lampunya masih lampu kotak terus veleknya ini velek racing udah velek racing semua sama seperti begini bosku empat-empatnya dan untuk ban serapnya pakai velek standarnya seperti ini oke kita kembali ke depan lagi bosku lampunya pakai lampu kotak jadi ini biasa sih dibilang katana bleach ya tipenya tipe DX dia jok belakangnya ada pada depan nah ini minusnya di bodi bagian depannya kita lihat di bagian depannya sini nih ini 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 butuh di dipoles lagi bosku butuh dicat ulang ini pinggir-pinggirnya ini tapi kalau untuk atasnya bagus semua masih bagus terus dengan harga segitu tentunya anda akan dapat kualitas buri seperti begini ya bosku ini nutnya ini udah lumayan banyak dempulannya juga ini untuk talang airnya oke dan apa ya ya seperti ini ini ada beberapa dempulnya sudah lumayan pecah cuman ini kap mesinnya masih kaleng ini masih kaleng oke bagian depannya pun masih bagus ini oke bempernya masih utuh ya bosku sebelah sininya masih bagus semua nih ini tampilan dari depannya ya saya lihat kan supaya nanti nggak kecewa kalau misalnya ada bosku yang dari luar kota mau minta dikirim unitnya oke kita buka kapnya ini kapnya dalamnya masih bagus nih kap dalamnya masih bagus wah ini masih ada tempelannya bahkan oke ini bagian dalamnya itu minusnya di pojok-pojokannya itu bosku akinya baru dan ini mesinnya kering dia ada oli-olinya itu di kompresor AC nya bosku tapi kalau untuk mesinnya ini kering lumayan ya ada ini sih ada neta sedikit disini kayaknya di bosku ini di seal paling belakangnya ini pokoknya seperti ini bosku kita lebih senang sih kalau langsung cek unitnya biar biar puas yang pasti ini mesinnya sehat banget terus nggak overhead juga oke ini tampak mesinnya bosku oke kita ke sebelah kanan dulu dari mobilnya sebelah kanan mobilnya ini seperti begini ada full full step nya ini sebelah kanan nih dan bagian sininya ini ada beberapa lagi yang perlu di rapi incet nya ini juga ya itu selang air kemudian ini dan ini cuman ini untuk botinya masih lumayan bagus suaranya masih bagus pintunya juga masih kaleng nah ini juga perlu di luas lagi dan di dempul ulang oke ini tampak dari sebelah kanannya bosku door trim nya masih ada oke ini ini sekalian kita lihat interior dalamnya bosku dashboard nya original begini masih ada untuk AC nya juga itu apa tombol AC nya itu cuman ini AC nya nggak terlalu dingin ya kita belum tahu apakah bermasalah di kompresor nya tapi kalau untuk blower nya ini keluar keluar angin nya bagus jok nya udah dibalut bagus sekali rapi jok nya dan carpet dasar nya juga sudah ada rapi oke ini masalahnya Jimmy kebanyakan kecah di pojokan sini banyak Jimmy kayak begini termasuk saya punya juga beberapa unit kayak begini oke dan biasanya sih di lantai-lantai nya juga nah itu lantai nya sudah teropos tapi bisa ditambal ulang si bosku ini termasalahan Jimmy biasa di lantai-lantai situ karena apa dia lantai itu langsung berhubungan dengan spakbur depan jadi airnya naik sampai di bagian lantai-lantai nya situ bosku ini bagian belakangnya seperti begini ya mungkin ada perlu pembenahan lagi disini ini di pojok sini oke kalau pintunya sih masih aman masih bagus ini terkunci dari dalam ternyata nanti kita buka pintunya masih bagus sebab lembar belakangnya masih utuh masih ada lengkap ini dari sebelah kiri bodinya bosku secara keseluruhan bodinya ini masih bagus ini bosku ini pintunya ini masih bagus banget masih bagus cuman memang ada beberapa bagian yang dempulnya udah pecah-pecah ini perlu dibenerin dan ini ditutup sama plak ban kemungkinan juga perlu ini dempulnya pecah untuk menghindari air masuk ke dalam kayaknya ini kondisinya seperti ini 33 juta masih bisa nego lah bosku kalau mau nego nego berapa silahkan di nego karena memang ini minus body ya kita sadar minus body seperti ini bosku ini dot tripnya ini bagian belakangnya bosku karena tadi mau dibuka ternyata dia terkunci dan sayangnya sih terlalu jauh ya bosku ini plafonnya plafon bagian atas oke joknya yang belakang ini diskusi rapi ya bosku dalamnya oke seperti ini bosku yang berminat bisa langsung menghubungi nomor yang ada di deskripsi bosku katana blitz tahun 89 lokasi di Yogyakarta bisa langsung menghubungi nomor yang ada di deskripsi semoga informasi ini bermanfaat bosku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.